Dari Neng Sofia di Maratan Janjur Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan istiqomahan Allah berikan putus keberkandungan herat Baik pertanyaan bagaimana saat kondisi kita kerja Nggak bisa menggunakan tasbih digital Tapi kita tetap ingin banyak solawat Kita tetap bisa gunakan 3 hal yang menjadi tema hari ini Untuk banyak solawat Itu kan di tempat kerja ada perjalanan Nggak mungkin orang 8 jam Di tempat kerja, enggak pasti ada perjalanan Ada kondisi sebelum rangka Ada kondisi bukan di tempat kerja, enggak waktu istirahat Tetap gunakan itu menjadi waktu-waktu Untuk menjaga target kita dengan tasbih digital Karena tasbih itu memang fungsi pertama pengingat Itu yang mahal ingatnya tuh Yang kedua memang alat ukur Nah, pada saat kita sudah punya ukuran Oh, kalau 1 jam ini biasanya saya sudah dapat nih 5 ribu nih Karena kalau 1 jam dihitung di tasbih rata-rata 5 ribu Ya udah ada solawat Atau 1 jam 3 ribu lah yang kita santai Berarti kalau kita kerjanya 3 jam Kita ingat solawatan Insya Allah 9 ribu solawat kita Ya kenapa? Karena itu waktu udah kebiasaan kan Kalau udah kebiasaan udah bisa diukur tuh Kalau 2 menit saya dapat 100 Berarti 1 jam Dan saya dapat 3 ribu nih Karena udah bisa diukur gitu Ukur aja semua si masing-masing ukur 2 menit berapa nih solawat kita? Oh, 2 menit dapat 100 Berarti 1 jam insya Allah 3 ribu tuh Dengan ritmu yang sama Nah, ini bisa kita lakukan Sama menit kita kerja Tanpa menggunakan tasbih digital Itu yang pertama Yang kedua Ayo gunakan juga serip-selip kan Tas solawat-solawat yang punya fadilah Yang kayak tadi tuh Fadilah-fadilah yang punya solawat yang hebat Diulang-ulang aja Bayangkan coba Solawat kita sebanyak rahmat Allah Solawat kita sebanyak ciptaan Allah Kita ulang-ulang Sampai kita selipi lagi dengan solawat Jibril Artinya Tidak menutup kemungkinan Saat kerja itu malah kita punya berlimpah solawatnya Sambil nanti Di waktu mungkin di kendara di mana kita gunakan lagi tasbih digitalnya. Dan yang ketiga, tetap pasti bisa lah nge-share. Apalagi lingkungan kerja banyak teman masa mereka nggak mau diajak. Ya sambil diajak, mereka ikut trainingnya, dan itu menjadi sholawat kita juga. Insya Allah.